Halo apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita bisa secara bijaksana menggunakan media sosial kita. So stay tuned and welcome to Creators Mind. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia zaman sekarang. Rata-rata pengguna ponsel, pengguna handphone pasti akan menggunakan media sosial. Tentunya ada sisi positif dan ada sisi negatif dari media sosial. Sisi negatifnya bisa membuat kita menjadi begitu ketagihan sampai akhirnya kita membuang waktu dan tidak melakukan hal yang produktif. Media sosial juga bisa membuat kita menjadi seseorang yang suka membanding-bandingkan. Kita melihat kehidupan orang lain yang begitu sempurna kelihatannya. Ujung-ujungnya kita menjadi iri hati atau kita merasa merang populer, kita menjadi depresi sendiri. Mungkin masih banyak lagi hal-hal negatif dari media sosial. Tapi saya di sini mau membagikan 4 tips supaya kita bisa secara bijak menggunakan media sosial kita. Kita bisa menekan hal-hal yang negatif ini asalkan kita mau mempertanyakan pertanyaan yang tepat ketika kita menggunakan media sosial. Yang pertama kita harus mempertanyakan, apakah saya melihat-lihat untuk alasan yang tepat? Coba kita evaluasi bersama. Ketika kita melihat media sosial, sebenarnya apa sih yang kita cari? Apakah kita sedang mencari inspirasi, ide, motivasi, tempat wisata tujuan, tips-tips masakan, tips-tips yang lain? Atau mungkin kita sedang menghabiskan waktu saja karena kita bosan? Atau mungkin kita sedang kepoin orang? Kita harus pertanyakan alasan kenapa kita melihat media sosial? Apakah alasan ini akan berguna dalam kehidupan saya atau malah membuang waktu saya? Apakah ini akan menjadikan saya lebih baik atau menjadi lebih produktif? Jika jawabannya iya, lanjutkan. Gak apa-apa. Tapi kalau tidak, berarti ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita lakukan daripada bermain di media sosial. Kedua pertanyakan, apakah saya menghabiskan waktu di media sosial secara seimbang? Coba kita perhatikan berapa jam dalam satu hari kita menghabiskan waktu di media sosial. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi kita selalu membuka media sosial. Baik itu pada saat bangun tidur, sebelum mandi, sesudah mandi, saat sarapan, saat kita perjalanan ke tempat kerja, saat kita tiba di tempat kerja, sebelum kita bekerja pun kita melihat media sosial. Kemudian sebelum jam istirahat, setelah jam istirahat, saat kita di toilet, saat kita bosan, saat kita capek, saat kita sampai di rumah, belum makan malam, setelah makan malam, sebelum tidur. Mungkin masih banyak lagi setelah-setelah waktu di mana kita menggunakan media sosial. Saat ini, baik handphone kita maupun media sosial memiliki fitur di mana kita bisa mengecek, di mana kita bisa melacak seberapa banyak, seberapa lama kita bermain media sosial. Kita juga bisa membuat batasan waktu untuk menggunakannya. Saya pribadi mengatur batasan waktu selama satu jam. Jadi setelah saya hampir mencapai batas waktu tersebut, handphone saya, media sosial saya akan memberikan peringatan. Kalau di handphone, mereka akan langsung menaktifkan media sosial kita. Jadi pada saat kita membukanya, dia akan menanyakan kembali. Kita mau menggunakannya selama satu menit lagi, atau 15 menit lagi, atau untuk satu hari ini. Kemudian di beberapa smartphone, kalau saya di Apple, kita bisa membuat Do Not Disturb. Di mana pada jam-jam tertentu, aplikasi-aplikasi yang kita pilih itu akan dinonaktifkan. Saya sendiri mengaktifkan Do Not Disturb ini dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jika kita tetap mengikuti batasan waktu kita bermain di media sosial, waktu kita ini akan lebih seimbang kita gunakan. Yang ketiga, pertanyaan ini, dapatkah saya menjadi lebih positif dengan apa yang saya bagikan? Apa sih yang sedang kita bagikan di media sosial kita? Sebaiknya itu adalah hal-hal yang positif. Kalau misalnya kita cuma mau pamer, atau kita sedang memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang yang penting, orang yang sosialita banget, itu lebih baik kita mengubah pemikiran kita. Apalagi kalau kita sekedar mau curhat untuk menjelekan keluarga kita, atau teman-teman kita. Itu adalah sesuatu yang bodoh sekali menurut saya. Ketika kita menggumbar-gumbar hal yang negatif di media sosial, itu hanya akan membuat kita terlihat sangat bodoh. Kita penuh dengan kebencian. Kalau misalnya kita ada masalah dengan orang tersebut, ya kita selesaikan secara pribadi. Nggak usah digumbar-gumbarkan di tempat umum. Sudah terlalu banyak hal-hal buruk yang ada di dunia ini. Jadi untuk apa lagi kita menambahkannya? Untuk apa lagi kita malah ikut membagikannya? Kenapa kita tidak mulai membagikan hal-hal yang positif? Jangan asal sembarangan memposting ataupun membagikan di media sosial kita. Berita-berita yang tidak baik dan menghasut, tidak sepatutnya kita bagikan, tidak sepatutnya kita perlihatkan. Saya bingung dengan orang-orang yang pada saat terjadi kekerasan, mereka malah ikut membagikannya. Padahal mereka nggak ada hubungannya. Yang terjadi kekerasan di negara mana, tapi di negara sini yang ikut membagikannya dan bilang berkata bahwa Saya turut sedih, saya turut prihatin, saya turut kesal, saya turut marah atas kejadian ini. Well, kalau Anda kesal, kalau Anda marah, lakukan perubahan. Jangan cuma bagikan doang. Jika kita merasa kasihan atau merasa peduli dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, jangan cuma membagikan itu di media sosial kita. Tapi kita ajak teman-teman yang lain, kita lakukan donasi, kita buat perubahan dalam kehidupan orang tersebut. Kalau misalnya kalian nggak ada hubungan dan kalian nggak bisa membantu orang tersebut, untuk apa kalian posting? Untuk apa kalian bagikan di media sosial? Supaya kalian terlihat begitu bijaksana? Supaya kalian terlihat begitu peduli dengan orang lain? Saya sendiri suka melihat hal-hal yang mengedukasi, hal-hal yang positif, yang menginspirasi, yang memotivasi. Kalau misalnya postingan itu memprovokasi, ataupun merendahkan seseorang dan berbagai pihak, maka saya akan marah susah melihatnya. Itulah sebabnya saya sangat berkomitmen untuk membagikan hal-hal yang positif. Kabar baik untuk semua. Karena selain membuat saya menjadi lebih baik, selain membuat saya menjadi lebih positif, saya juga mempengaruhi orang-orang di lingkup media sosial saya untuk menjadi lebih positif. Yang terakhir pertanyakan ini, dengan cara baik seperti apa saya dapat menggunakan media sosial saya? Saya sendiri menggunakan media sosial untuk membagikan konten-konten yang positif, baik itu di YouTube, di podcast, di Instagram, ataupun di blog saya. Kemudian saya juga membagikan inspirasi dan motivasi yang saya sendiri alami, saya sendiri pelajari di media sosial saya. Banyak sekali cara baik di mana kita bisa menggunakan media sosial kita. Media sosial bisa mendekatkan kita dengan teman-teman, apalagi di saat kita harus melakukan social distancing seperti ini. Media sosial bisa menjadi saluran untuk kita bisa berbagi untuk mereka yang berkekurangan. Media sosial bisa menjadi alat di mana kita bisa membantu mereka atau teman-teman kita yang butuh bantuan. Media sosial bisa menjadi alat untuk kita mempromosikan produk dan jasa kita. Kemudian media sosial juga bisa menjadi alat untuk kita bisa memotivasi orang lain dan juga menginspirasi orang lain dengan konten-konten kita. Kita bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang dengan kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan media sosial. Yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita sedang menyalahgunakan media sosial? Untuk kita supaya benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial, pertanyakan keempat hal ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa bagikan kepada orang lain supaya hidup kita sama-sama cerah. Thank you. See you on the next episode on Creators Mind.